Ketum Karbitan, tak berpengalaman, sindiran keras PDIP untuk Kaesang yang ingin duet dengan Anies. Sama-sama baik semuanya orang hebat. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu desa Anies, itu juga bagus. Salah satunya nama Pak Anies Baswedan ini? Salah satunya yang terjaring itu adalah Anies Baswedan. Siapa lagi Pak? Ada Pak Ahok, ada Pak Presiden Tio Di Marsudi, ada Pak Andika Perkasan. Pak soal wacana menduetkan dengan Kaesang? Tidak tahu apa yang ditanya saja Pak Anies. Kalau wacana menduetkan dengan Kaesang Pak Anies, kalau dari PDIP gimana Pak? Ada wacana yang berkembang, Pak Anies akan diduetkan dengan Kaesang Pengharap, soal dari PDIP gimana Pak? Ya Pak, soal sikap partai bukan saya. Pak, tapi kalau dari PDIP? Tapi secara pribadi, ya tidak usah lah mengulangi tragedi-tragedi. Pilpres? Pilpres di Jakarta gitu aja. Pak, tapi kalau untuk Jakarta Pak, siapa calon yang sekiranya nanti akan diusung dari PDIP Pak? Nanti kita tunggu proses dari PDIP. Komunikasinya intensif dengan teman-teman di PDIP Perjuangan, dan kami menghargai sekali kepercayaan yang disampaikan. Kita menginginkan Jakarta yang maju, Jakarta yang setara. Pak Kaisang siap jadi wakil bapak gitu? Saat ini belum ada pembahasan nama siapapun juga, dan menurut saya belum tidak penting membahas nama sekarang. Saat ini adalah pembahasan tentang, seperti ini, kampung Bayam. Karena fase pembahasan nama itu nanti. Saya lapor itu kan Pak Presiden, kalau Kaisang boleh enggak? Pak Presiden bilang, jangan ya. Tapi kan partai-partai perlu. Kata Mas Kaisang, bilangnya itu kan festival Zulha. Iya, tapi kan partai-partai perlu. Perlu apa? Agar bisa menang. Mewacanakan kadernya untuk menjadi calon gubernur, calon gubernur kan memang harus masing-masing partai. Dan PKS itu juga, apalagi sebagai pemenang yang diamanakan di reaksi pembahasan Jakarta, tentu lebih wajar lagi dong, kalau yang lain aja boleh mewacanakan, maksudnya PKS tidak mewacanakan. Karena ya kan juga sudah menjadi wacanakan, bahkan wacan calon gubernur dari KADR PKS. Kalau calon gubernurnya bukan dari KADR PKS, ya wajarnya calon menakil gubernurnya dari KADR PKS. Keinginan Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Panarep yang ingin berduet dengan Anies Baswedan saat gawe pilkada Jepara 2024 direspon negatif oleh kalangan PDIP. Bahkan kader partai besutan Megawati Soekarno Putri itu malah balik menyindir adik Hibran Raka Buming Raka ini dengan kata-kata yang menohok. Sekretaris DPD-PDIP DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengaku tak ingin berandai-andai soal kemungkinan Anies Baswedan berduet dengan KSAM di Pilkada Jakarta 2024. Pasalnya, menurut Pantas, warga Jakarta kini berharap Pilkada Jakarta 2024 nanti bisa melahirkan figur berkualitas untuk memimpin Jakarta selama 5 tahun ke depan. Sementara, menurut Pantas, KSAM masih belum berpengalaman untuk memimpin Jakarta. Seperti yang pernah saya sampaikan, untuk Jakarta ini perlu tokoh yang berpengalaman. Kalau KSAM kan belum punya pengalaman apa-apa, kata Pantas, Minggu tanggal 16 Juni tahun 2024 dilansir wartakotalif.com. Pantas-lantas membandingkan sosok KSAM dengan ayahnya, Jokowi Dodo Jokowi, yang sempat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta itu menegaskan, Jokowi berhasil menang sebagai Gubernur DKI karena sebelumnya telah berpengalaman menjadi Wali Kota Solo selama tahun 2005 sampai tahun 2012. Jokowi juga dinilai telah teruji di Solo, sehingga PDIP tertarik untuk mendukung Jokowi di pilkada DKI hingga akhirnya kini menjadi Presiden. Itu kalau kita bandingkan dengan Jokowi, sudah teruji di Solo, karena teruji di Solo, kemudian kami angkat di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta kinerja terlihat makin mantap, akhirnya jadi Presiden, terang Pantas. Lebih lanjut, Pantas menyinggung soal kematangan KSAM dalam memimpin sebuah organisasi, mengingat statusnya kini adalah Ketum PSI. Menurut Pantas, pengalaman memimpin organisasi bisa menjadi pedoman untuk menjadi kepala daerah. Namun, faktanya KSAM berhasil menjadi Ketum PSI dengan waktu yang sangat singkat. Nah, pengalaman seperti itu bisa juga menjadi pedoman bagi kita. Sementara KSAM belum punya pengalaman apa-apa, baru tiga hari bergabung dengan partai, langsung jadi Ketua Umum PSI, ungkapnya. Selanjutnya Pantas menilai KSAM belum memiliki rekam titjak yang layak untuk membawa amanah kedaulatan rakyat. Jadi belum punya rekam titjak yang layak untuk dinilai masyarakat. Sementara masyarakat butuh penilaian tentang orang yang akan mengusung amanah kedaulatan rakyat, sambungnya. Meski dunikian, Pantas mengaku PDI-PDKI Jakarta tidak bisa melarang pihak manapun untuk berpasangan dengan Anies Baswedan. Apalagi nuansa politik di Indonesia sangat berjalan dinamis dan bisa berubah di waktu terakhir pendaftaran pada Agustus tahun 2024 mendatang. Ini kan masih sangat dinamis, karena sampai Agustus bisa saja terjadi apa-apa, ucap anggota DPRD DKI Jakartek. Terima kasih telah menonton!